Assalamualaikum, apa yang kalian lihat dari sekilas video tadi? Pendaratan helikopter secara normal, atau ada suatu masalah serius pada helikopter? Hal yang perlu diketahui, semua pesawat, baik itu pesawat sayap tetap atau fixed wing yang sering disebut sebagai pesawat terbang, maupun pesawat sayap putar atau rotary wing dan dikenal sebagai helikopter, dapat dipastikan sudah mempunyai keamanan yang maksimal dalam segala kondisi, tak terkecuali dalam keadaan mesin atau enjin mati. Apabila kita membayangkan sebuah pesawat sayap tetap atau sering kita sebut dengan pesawat terbang, mengalami kondisi mati mesin di udara, maka kita akan lebih mudah membayangkan bahwa pesawat terbang dapat melakukan terbang melayang atau dikenal dengan gliding, karena mempunyai dua sayap yang lebar dan kokoh. Tetapi hal ini akan sedikit lebih rumit, apabila kita membayangkan suatu helikopter mengalami mati mesin saat berada di udara. Helikopter tidak mempunyai sayap yang lebar dan kokoh seperti pesawat terbang, oleh karena itu, helikopter memanfaatkan bled atau dikenal dengan baling-baling sebagai penghasil daya lift. Begitu pula saat helikopter mengalami mati mesin, maka helikopter akan memanfaatkan baling-balingnya sebagai alat untuk mempertahankan gaya angkat atau lift, agar helikopter tidak terhempas ke tanah, dan itulah yang dinamakan dengan autorotation. Mekanisme pertama yang terjadi pada helikopter saat mesin mati adalah terjadi pada freewheeling unit helikopter. Mekanisme ini bekerja hampir sama seperti sistem kopling pada kendaraan konvensional. Dalam keadaan mesin helikopter mati atau kecepatan putarannya dinilai terlalu rendah, maka freewheeling unit akan memutus daya putar dari mesin ke baling-baling helikopter, sehingga, baling-baling helikopter akan bebas berputar ke arah mana saja tanpa beban harus menggerakkan komponen di dalam mesin helikopter. Dengan terputusnya penghubung dari baling-baling ke mesin helikopter, maka baling-baling helikopter akan coba mempertahankan gaya angkat, yaitu dengan memanfaatkan gaya aerodinamis. Mekanismenya hampir mirip dengan proses gliding pada sayap pesawat terbang. Tetapi karena baling-baling helikopter bebas bergerak tidak seperti sayap pada pesawat terbang yang tidak bisa bergerak atau tetap, maka gaya aerodinamis akan memutarkan baling-baling helikopter, sehingga helikopter bisa turun ke permukaan bumi dengan perlahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada mainan anak-anak ini. Mainan ini tidak mempunyai mesin, dilontarkan ke atas dengan ketapel peluncurnya, dan apa yang terjadi bila gaya dorongnya telah habis. Betul, mainan ini akan turun perlahan dan berputar memanfaatkan gaya aerodinamis, begitulah prinsip sederhana pada sistem autorotation helikopter. Semoga video pembahasan autorotation pada helikopter ini bisa dipahami. Sekian, Assalamualaikum.